Buntut kecelakaan maut bus Eka versus bus Sugeng Rahayu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jalan Utama Ngawi-Madiun Lumpuh Total. Dilansir dari Harian Surya, akibat kejadian ini 3 orang meninggal dunia dan 14 penumpang mengalami luka-luka. Peristiwa nahas ini berawal saat bus Eka jurusan Yogyakarta-Surabaya melaju dari arah Ngawi sementara bus Sugeng Rahayu datang dari arah berlawanan sampai di dekat lapangan Geneng, Kabupaten Ngawi, dua bus itu tabrakan adu banteng dalam kecepatan tinggi. Dalam video amatir terlihat atap bus Sugeng Rahayu sampai lepas. Korban bergelimpangan di jalan ditutupi daun pisang oleh warga. Sampai berita ini diterbitkan, polisi belum merilis jumlah dan identitas pasti korban dalam laka lantas ini. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.